Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini di rumah kediaman Setia Novanto, kami sudah terhubung dengan Wahyu Pradana di sana. Ya Wahyu, selamat siang. Bagaimana perkembangan terkini di kediaman Setia Novanto di Kebayoran Jakarta? Ya gede hingga saat ini masih belum terlihat adanya aktivitas yang berbeda di depan kediaman Setia Novanto. Hanya saja kami awak media terpaksa harus menunggu di depan gerbang kediaman Setia Novanto. Dikarenakan memang kami dibatasi oleh keamanan yang ada di depan kediaman Setia Novanto. Di mana kami hanya dibatasi hingga sampai depan gerbang kediaman Setia Novanto saja. Untuk meliput ada apa sebenarnya di kediaman Setia Novanto dan siapa saja nantinya akan datang untuk menjenguk. Baik untuk menjenguk atau hal lainnya di kediaman Setia Novanto. Dan dari pagi tadi hanya ada dua tamu yang datang ke kediaman Setia Novanto. Di antaranya yaitu Sekjen Golkar yaitu Idrus Marham dan juga ahli hukum dari Setia Novanto sendiri yaitu Frederick. Di mana Frederick kedepannya merencanakan akan melakukan sidang pra-peradilan. Dikarenakan Frederick menilai adanya hal-hal yang dilakukan oleh KPK yang melanggar beberapa hukum yang ada. Dan Frederick juga menyatakan bahwa juru bicara dari KPK telah memberikan informasi yang salah dari adanya penggeledahan yang dilakukan pada malam hari tadi. Di mana juru bicara KPK sempat membicarakan bahwa Setia Novanto telah mengkir dari panggilan KPK sebanyak tiga kali. Sementara Frederick juga menunjukkan bukti-bukti yang ada bahwa ternyata nomor-nomor surat yang ada berbeda dari apa yang dibicarakan oleh juru bicara KPK. Di mana Setia Novanto baru saja mengkir sebanyak satu kali dari surat bernomor 113 yang dilayangkan pada penggeledahan rumah Setia Novanto tadi malam. Dan surat yang telah dilayangkan sebanyak tiga kali adalah Setia Novanto yang tertulis sebagai saksi. Di mana Anang sebagai tersangkanya pada kasus yang sedang dalam proses hukum ini. Gede. Iya. Bayu Pradana terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kami terus menanti informasi terbaru dari Anda. Selamat menikmati.